Halo bosku, selamat datang di channel AeroMobile Jadi disini kita bakal meng-compare 2 produk di depan kita ini Untuk di sebelah kanan ini terdapat Samsung Galaxy A04s Dan untuk di sebelah kiri ini terdapat Pocho M5 Jadi disini kita bakal meng-compare 2 produk ini Yang meliputi 5 pembahasan Yang pertama dari segi harga, desain, layar, kamera, sama performance Oke bosku, mungkin gak usah tunggu lama lagi langsung masuk ke pembahasannya Yang pertama dari segi harga Kalau dari segi harga ini, kalau untuk di Samsung Galaxy A04s ini Dia memiliki 1 varian di RAM 4x64 dengan harga Rp 2099 atau Rp 2,1 juta Sedangkan untuk di Pocho M5 ini Dia memiliki 1 varian juga di RAM 4x64 dengan harga Rp 2,199 atau Rp 2,2 juta Sedangkan kalau untuk kesimpulannya Kalau dari segi harga ini mungkin lebih affordable di Samsung Galaxy A04s Karena mengapa? Dia memiliki RAM yang sama Cuman lebih murah Rp 100 ribu dibandingkan Pocho M5-nya Seperti itu Nah yang selanjutnya kita bakal membahas dari segi design Nah kalau dari segi design ini mungkin ini sangat cukup berbeda Dari konturnya, dari warna permainan warnanya Dengan finishing-finishing warnanya cukup berbeda Yang pertama kita bahas dari Pocho dulu Kalau untuk di Pocho ini, dia finishing untuk di backdoor-nya Atau bisa dibilang casing ini Dia memiliki lebih ke letter gitu Dan untuk di space kameranya cukup gede juga Melurus menggaris panjang seperti ini Dan disini dengan finishing warna glossy dengan ada tulisan Pocho tentunya Dan kalau untuk dari design warna Kalau untuk di Pocho ini, dia memiliki 3 macam warna Ada warna black, green, sama yellow Dan yang kebetulan yang kita pegang ini warna green-nya Dan kalau untuk di sebelah kanan ini Terdapat instrumental dari tombol on-off Sekalian sidik jari dan ada tombol volume juga Dan untuk di bezel-nya tentunya disini dia nge-shape juga Tidak terlalu nge-shape juga Karena disini dia jatuhnya casing sih Bukan lebih ke backdoor gitu Karena dia menyatu antara backdoor belakang sama bezel sampingnya Dan untuk di sebelah kirinya ini Terdapat SIM tray atau peletakan kartu Dan untuk di bawah ini terdapat USB Type-C Ada speaker Dan kalau untuk di atas ini terdapat Lobang jack 35mm Dan disini ada 3 kamera Dan untuk design layarnya Dia menggunakan V-display atau waterdrop ya Dan kalau dari segi ketebalan Kalau untuk di Pocho M5 ini Dia memiliki ketebalan 8,9mm Dengan berat 201 gram Seperti itu Nah kalau untuk di Samsung Galaxy A04s ini Dia memiliki 4 macam varian warna Ada warna black, green, white, sama copper Dan kebetulan kita pegang ini warna green-nya Dan kalau dari segi backdoor belakangnya ini Bisa dibilang seperti casing juga Kurang lebih sama kayak di Pocho ini Cuman ini desainnya warna lebih glossy Dengan warna lebih mengkilap juga Dan ada 3 kamera yang melurus ke atas Dan cuman disini dia tidak memiliki space camera Cuman ada pancol kameranya doang Dan ada single flash sebelah sini Dan kalau untuk di sebelah kanan ini Di bezelnya ini Dia terdapat sidik jari di samping Atau sekalian tombol on off Dan ada tombol volume Dan di sebelah kirinya Terdapat SIM 3 atau peletakan kartu Dan di bawah sini terdapat Lobang jack 35mm Ada USB Type-C sama speaker Dan untuk dari design layar depannya Dia menggunakan V-display atau waterdrop Seperti itu Dan kalau dari segi ketebalannya nih Kalau untuk di A04S Dia memiliki ketebalan 9,1mm Dengan berat 195 gram Dan kalau dari segi design Untuk kali ini Bisa kita simpulkan Itu tergantung referensi masing-masing Cuman kalau untuk dari segi ketebalan Dan berat Kalau untuk di Pocho M5 ini Dia lebih tipis 0,2mm Cuman kalau dari segi beratnya Lebih berat di Pocho M5 Ini 201 Sedangkan ini 195 gram Seperti itu Nah yang selanjutnya Kita bakal membahas di layar Dan kalau untuk di layar ini Kalau untuk di Samsung Galaxy A04S ini Dia memiliki ukuran layarnya itu 6,5 inch Dengan PLS LCD Dan dia memiliki refresh rate Fitur refresh rate nya itu Di 90Hz Dan keterangan 400 nits Dan tentunya disini Dia memiliki resolusi 720 x 1600 pixel Jadi layarnya tidak terlalu kebesaran Atau kekecilan juga tentunya Jadi mungkin yang pengen handphone nya cukup besar Cuman dengan pas digenggaman Mungkin 6,5 inch paling proper sih Dan kalau untuk di Pocho M5 ini Dia menggunakan ukuran layar 6,58 inch Dengan IPS LCD Dengan refresh rate 90Hz Dan dia memiliki keterangan 500 nits Dan memiliki resolusi 1080 x 2408 pixel Dan tentunya disini dia memiliki Corning Gorilla Glass 3 Untuk dari segi proteksi layarnya Dan kalau kita bisa simpulkan Kalau antara Samsung Galaxy A04s Dan Pocho M5 ini Dia memiliki desain layar yang sama Cuman untuk rasio layarnya Lebih besar di Pocho M5 Karena dia memiliki ukuran layar 6,58 inch Sedangkan di Samsung Galaxy A04s 6,5 inch Ini 6,58 Ini 6,5 Jadi perbedaannya 0,08 inch Kalau penggunaan LCD kurang lebih sama Dengan refresh rate yang sama Cuman pembedaannya dari segi resolusinya Kalau untuk di Pocho M5 ini Dia memiliki resolusi 1080 x 2408 pixel Dan tentunya dia memiliki proteksi layar Itu Corning Gorilla Glass 3 Jadi kalau di segi layar Lebih proper ke Redmi Pocho M5 Karena mengapa Dia memiliki resolusi layar yang gede Dan tentunya disini Dia memiliki layar yang lebih imersif Dibandingkan A04s Dan dia memiliki proteksi Corning Gorilla Glass 3 Untuk di layarnya Jadi kalau untuk aktivitas di luar Lebih aman lah Seperti itu Nah yang selanjutnya Kita bakal bahas di kamera Kalau untuk di kamera ini Dia memiliki 3 kamera di kamera belakang Untuk kamera utamanya itu Dia memiliki resolusi 50MP wide Dan disini ada 2MP makro Dan disebelah sini ada 2MP depth Atau bokeh Sedangkan untuk kamera depannya itu Dia memiliki resolusi 5MP wide selfie camera Sedangkan untuk di Samsung Galaxy A04s ini Dia memiliki 3 kamera juga Untuk kamera belakangnya Kalau untuk kamera belakang itu Dia memiliki resolusi 50MP wide Dan ada 2MP makro dan ada 2MP depth atau bokeh Dan untuk kamera depannya itu 5MP wide selfie camera Jadi kalau perbandingan antara 2 kamera ini Kurang lebih hampir sama ya Kalau dari segi resolusi sama ya Itu ada di 50MP dengan lensa yang sama juga Lensa wide dan tentunya disini Dia memiliki resolusi kamera depannya Kurang lebih sama yaitu 5MP wide selfie camera Nah yang selanjutnya kita bakal membahas di performance dan daya tahan Kalau untuk di performance dan daya tahan Kalau untuk di Samsung Galaxy A04s ini Dia memiliki kapasitas baterai yaitu 5000 mAh Dan dia sudah pengecasan USB Type-C dengan 15W fast charging Dan kalau dari segi prosesornya itu Dia menggunakan Exynos 850 dengan fabrikasi 8nm Dengan Android 12 dengan One UI Core 4 Sedangkan kalau untuk di Pocho M5 Dia memiliki kapasitas baterai yang sama yaitu 5000 mAh Dengan pengecasan USB Type-C dengan Watt 18W Dan kalau dari segi prosesornya Dia menggunakan Helio G99 dengan fabrikasi 6nm Dengan Android 12 dengan One MIUI 13 Dan kalau dari segi prosesor dan daya tahan baterainya ini Mungkin kalau daya tahan baterainya sama kurang lebih Cuman di 2 handphone ini dia belum memiliki IP Atau ketahanan anti-debu ataupun cipretan air Kalau pengecasan lebih di Pocho Karena Pocho memiliki 3W lebih gede dibandingkan Samsung Galaxy A04s Kalau dari segi prosesor itu tergantung referensi masing-masing Karena dia menggunakan prosesor yang merek berbeda Di sini dia menggunakan Exynos 850 Sedangkan di Pocho ini dia menggunakan Mediatek Helio G99 Dengan fabrikasi 6nm Oke bosku mungkin sekian untuk pembahasan compare kali ini Antara Samsung Galaxy A04s dan Pocho M5 Mungkin apabila ada kekurangan mungkin bisa tambahkan di kolom komentar Stay terus di channel Era Mobile Sekian terima kasih Selamat menikmati